saya mulai olah nafas body scan baik yang dengan nafas tarik lalu lepas apalagi sekarang latihan tarik nafas tahan nafas lepas nafas segitiga kadang saya masih bingung antara konsentrasi bodi scan atau konsentrasi ngitungnya tuh 23 kalau saya ngitung saya nggak bisa bodi scan kalau bodi scan saya nggak bisa ngitung itu wajar banget bapak-ibu karena otak kita cuma satu waktu kita mikir bayangin dari hidung itu kita sibuk tarik 1 2 3 hidung ini nggak rasa apa-apa ya itu wajar karena kita namanya juga latihan kita latihan tiap hari nanti lama-lama bernafas tarik tahan lepas ini nggak mikir bapak-ibu ya kayak sekali lagi bapak-ibu misalnya nyetir mobil awal pertama kali latihan sakit lu capek lu orang nyetir nyetir itu begitu sampai rumah jadi wah kayak badan remok gitu kan ya karena kita nyetirnya tenggang sudah tenggang mikir lagi sudah mikir diajak ngomong harusnya belok lurus ini mikir aja masih kebablasan gitu karena kita belum terbiasa sampai akhirnya nyetir itu aduh udah nggak pakai mikir adik saya tak ajak ke Solo covid zaman dulu waktu masih covid-covid itu kan naik sawat gimana pakai PCR antikin PCRnya mahal sudah PCR mahal-mahal penumpangnya sedikit di cancel lagi jadi besok padahal PCRnya berlaku tinggal hari ini terakhir aduh gimana sih ini gitu ya akhirnya naik mobil aja deh gitu adik saya tuh kalau nyetir mobil jangan sambil minum kopi ya bawa kopi di termos ya sambil nikmat kopi nyetir nggak salah sih padahal larinya kenceng juga gitu ya karena kita udah nggak pakai mikir sehingga kita nyetir bisa sambil yang lain tapi pertama kali kita belajar nyopir sambil yang lain depannya ngerep mendadak ceger nabrak lagi itu punya anak-anak saya bungsu itu nabrak 4 juta nabrak 3 juta karena betulin mobilnya orang lain gitu karena kita nyetirnya masih pikir gitu ya lama-lama kan nggak pakai mikir nah kira-kira begitulah hidup ini bahkan kita selama ini bernafas nggak pakai mikir kan tiba-tiba kita bernafas dengan ritme yang berbeda karena biasanya satu hari 23 ribu kali tiba-tiba kita ganti dalam 20 menit baru 200 kali tarik nafas lepaskan gitu ya sekarang kita tambah metode lagi itulah kenapa nggak sekaligus pak kan itu seminggu sekali udah tiap hari satu metode pak seminggu selesai nanti anak nggak sempat ditatian satu demi satu jadi udah biasa 200 kali dengan masalah paru-parunya makin kuat oksigen cepat naik saturasinya ganti pada baterai tahan lalu masuk body scan yang paling gampang body scan nggak pakai segitiga ya maka nanti Bapak Ibu latihannya ini berminggu-minggu ya boleh diganti-ganti misalnya nyoba hari ini body scan nggak pakai nafas segitiga gitu ya nafas biasa aja tarik lepaskan gitu kan bisa 6 detik bisa 8 detik bisa 10 detik yang penting selama 20 menit itu konsisten konsistensi tarik lepas tarik selama tarik ada hormon yang beda dengan yang waktu lepas anda bisa baca di YouTube terangannya Pak Adirai soal waktu talik lepas dan ini apa sih gitu ya kayak ying yang jungkit-jungkit naik turun relaksasi dan kontraksi macam-macam teorinya ya tapi Anda yang penting merasakan saturasi naik tubuh akali bagi saya itu praktisnya begitu dan badan fresh nama-nama kita bisa body scan hanya dengan nafas tarik lepas nggak pakai mikir nah Bapak Ibu boleh nanti body scan dan healing terapi dengan nafas yang tanpa tahan bukan nafas segitiga nggak apa-apa ya misalnya mau sehari itu dua kali pagi yang bim hof pakai tahan nafas sore yang body scan gitu ya atau siang-siang di grab gitu ya kan ada yang nyetir aku olah nafas yang 200 kali aja deh gitu ya paling ntar sopirnya bingung Bapak COVID-19 saya pakai sopir lantian nafas itu 200 kali pulang-pulang sopir saya lapor sama istri saya Bu Bapak kayaknya sakit deh nafasnya aneh nah itu boleh jadi sehari boleh yang 200 kali mau tiga kali empat kali nggak masalah lalu misalnya bim hof yang pakai tahan nafas satu kali supaya paru-paru kita berlatih gitu ya lalu malam hari sebelum tidur boleh body scan boleh healing terapi boleh body scan 20 menit dan 10 menit healing terapi jadi karena kita sudah belajar ini berarti kalau 30 menit tuh 20 menit body scan 10 menit healing terapi gitu ya healing terapi aja Pak yang 30 menit ya saya diajarinya nggak begitu gitu ya saya diajarinya tetap mulai dengan body scan nanti termasuk juga waktu kita stretching dimulai dengan body scan 10 menit tapi bisa makin lama makin pendek ya nah yang penting waktu body scan itu kita memang merasakan menjadi penting tapi kalau nggak merasakan nggak apa-apa maka kalau masih mudah merasakan dengan yang tarik nafas lepaskan pakai yang itu nanti mulai latihan dengan yang tarik nafas tahan lepaskan nafas segitiga ya nanti lama-lama Bapak Ibu udah nggak mikir nafasnya makin lama makin konsentrasi healing terapi ya tapi secara umum memang yang yang nafas segitiga ini lebih susah ya jadi saya lagi lakukan yang gampang saja tapi suatu saat nanti nafas segitiga akan dibutuhkan ya waktu misalnya olahraga stretching posisi tertentu ya ada juga yang mengajarkan nafas segitiga ini digunakan dalam paket Vim Hof jadi kalau sekarang paket Vim Hof yang kita ajarkan saya ajarkan masih 15 nafas pelan-pelan 30 kuat gitu ya Anda masuk YouTube mungkin akan berjumpa malah yang tanpa 15 langsung 30 tarik kuat-kuat lepaskan tarik kuat-kuat lepaskan 30 kali dan seperti Pak Adira yang ngomong juga gitu tapi yang seperti itu biasanya kalau itu namanya satu rit begitu tiga rit maka ada jeda istirahat nah jeda istirahat itu dipakai nafas pelan-pelan gitu ya makanya kenapa dalam modul saya ada nafas pelan-pelan 15 kali nafas sepat 30 kali karena kita akan tiga rit satu lalu dua duanya itu antar jeda itulah tarik nafas lepaskan pelan-pelan nah ada juga jedanya itu itu bukan tarik nafas pelan-pelan tapi nafas segitiga itu juga boleh kalau Bapak Ibu nanti misalnya kecek nafas lima kali satu rasa jadi berapa ya nafas lima kali yang pelan-pelan tarik nafas lepaskan itu lima belas kali lalu mesti supaya fair harus ada jeda jenis menit apa jeda lima menit 10 menit lalu pasang saat lagi tarik nafas segitiga gitu ya mana yang saturasnya lebih naik Anda itu bisa gunakan kalau latihan sendiri sebagai pendahuluan atau antar waktu 30 menit 30 kali tarik kuat-kuat lalu tahan itu kan ada jedanya itu bisa nafas segitiga bisa dipred yang pelan-pelan sama juga untuk persiapan sebelum body scan nanti boleh misalnya sebelum abak-abak kita akan mulai nafas segitiga kita mulai dengan body scan yang cuma tarik dan lepas Anda persiapan dengan nafas segitiga itu boleh saja ya jadi di awalnya memang kita bisa bingung atau nggak nggak bisa konsentrasi body scan atau healing terapi karena sibuk ngatur nafasnya tapi kalau dapat esensinya nanti Bapak Ibu kan misalnya Pak Jarod berdoa buat pankreas saya ginjal Pak gitu ya makanya nanti nggak usah pakai suara saya latihan sendiri dan berdoa untuk ginjalnya sambil berpikir membayangkan meyakin mengalirkan oksigen ya darah dengan saturasi yang bagus oksigen yang bagus PH alkali ditambah dengan nutrisi yang memang sudah ada arah ginjal bisa perdalam nanti ya kalau yang sakit ginjal perdalam makanan yang bagus buat ginjal ya masuk aja web-web yang memang kesehatan kayak halodok dan sebagainya itu kan udah pasti resmi dan dokter yang menjawab atau dokter yang menulis yang sakit jantung ya makanan yang bagus buat jantung makanan yang dilarang untuk orang berpenyakit jantung yang kolesterol juga begitu yang diabetes begitu googling masing-masing supaya waktu darah mengalir bukan hanya bawa oksigen bawa nutrisi untuk tempat itu Bapak Ibu yang sakit dan dokter kasih obat jangan lepas obat ya nanti biar dokter aja memutuskan Pak ini Bapak udah 3 bulan bulannya bagus nih HP A1 nya udah 5 nih gitu ya 5,8 4,8 Bapak kurangi dosis atau Bapak lepas biar dokter aja memutuskan kita latihan 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 tapi kalau Bapak Ibu gelieng gitu ya ternyata gula saya 90 nih selama ini 150 gitu ya ternyata 99 gitu kurangin dosis kayak saya dari 4 butir 3 butir 2 butir 1 butir jadi berkurang terus pelan-pelan Bapak Ibu yang punya penyakit-penyakit tertentu ya silahkan bertanya kepada dokter ahli nutrisi atau kalau Google pun Google yang sumber-sumber memang tentang kesehatan ya sehingga nanti waktu kita berdoa untuk ginjal atau jantung memang kita juga makan makanan yang bagus untuk orang sakit jantung kalau orang prostat pasti disuruh makan tomat gitu ya nggak suka Pak Paunya makan apel gitu ya maka waktu olah nafas oksigen bagus saturasi bagus PH nya bagus ada nutrisi yang memang ada dalam tomat misalnya beta-karotin antioksidan tapi jenisnya beta-karotin kalau di wortel karotin juga ada beta-karotin pada buah naga kita bawa ke prostat ya prostatnya sembuh jadi sembuhnya karena beberapa hal tapi secara teknis diatur kita seperti mengendalikan tubuh kita ya terhadap organ-organ yang bermasalah